Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Pada kesempatan ini Dijinkan saya Memantarkan Dua keutamaan puasa Pertama Puasa sebagai penghapus dosa-dosa Rasulullah bersabda Barang siapa yang berkuasa Pada bulan Ramadan Karena penyempat Dan mengharapkan Hidu Allah Maka dosa-dosa Yang terlalu akan diakuni Selain itu Dalam hadis Lain disebutkan Bahwa sholat wajib Lima waktu dari satu Jumat ke Jumat selanjutnya Selanjutnya Dari Ramadun Ke Ramadun akan Dapat melakukan Dosa-dosa selama Dia tidak melakukan dosa besar Dua hadis Di atas jelas Menyebutkan Bahwa Jika kita berkuasa Dengan sebenarnya Penuh keinginan Kelas dan Dan Maka dosa-dosa Kita akan Diampuni Kedua Kuasa adalah Perisai atau Perhalang Dalam hadis Riwayat Imam Ahmad Disebutkan Kuasa itu Perisai Atau Perhalang Yang akan Mengalami Seorang hambar Dari api neraka Hadis itu Dipuatkan oleh Hadis Riwayat Imam Nasai Kuasa itu Penghalang Selagi Ia tidak Dirusak Berdasarkan Hadis itu Kita Yakin Bahwa Kuasa yang Kita lakukan Selagi Tidak Dirusak Akan menjadi Penghalang Atau Perisai Api neraka Ada pun Hal-hal Yang Merusak Kuasa Di antaranya Adalah Dusta Mengunci Mengingat Dan Kemaksiatan Lainnya Karena Itu Sudah Selazimnya Kita Menjaga Kuasa Kita Agar Tetap Bermakna Rasulullah Mengingatkan Betapa Banyaknya Orang Kuasa Tidak Mendapatkan Dari Kuasanya Kecuali Hanya Terasa Lapa Dan Betapa Banyak Orang Yang Solat Malam Tapi Tidak Mendapatkan Dari Sejujurnya Kecuali Hanya Pegadang Demikian Dua Keutamaan Kursa Dan Semoga Menjadi Motivasi Bagi Kita Agar Bisa Menjalankan Kursa Sebaik Baiknya Dan Semoga Kultum Ini Memberi Manfaat Bagi Kita Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh